Intro Halo kembali lagi di Kalom Show Di video ini gue akan bahas dan juga kasih komentar Untuk single terbaru Bernadia Kata mereka ini perlebihan Lagu ini diciptakan oleh Bernadia sendiri Dan juga diproduseri oleh Petra Siombing Jadi kalau lo liat di IG nya Bernadia Beberapa minggu ini ketemu sama Petra Siombing Ini mereka ngurusin musik Lagu ini yang diurusin Oke Kalau dari gue nada memang Beberapa nada Memang ini style Bernadia banget Jadi gak heran Seandainya Ini pun kalau jaman gue dulu ya Ada musisi udah jadiin Satu album, satu kaset Atau satu CD Tiba-tiba mereka mau masukin lagu Satu lagu lagi Dia jual lagi CD yang sama Tapi ada satu lagu lagi tambahan Namanya special edition Atau bonus track biasanya Contoh banyak beberapa musisi Kayak Marcel, Acoustic Mungkin kalau luar itu Backstreet Boys Nah seperti itu Nah kenapa gue ngomong ini Menurut gue lagu Kata mereka ini perlebihan Pun seandainya dimasukin ke IP nya Bernadia yang kemarin Yang tahun lalu Itu pun masuk-masuk aja Kenapa? Karena dari nada menurut gue Memang tidak banyak Apa ya Yang bikin lo shock gimana gitu Kecuali Pada bagian Kalau tuh gue pribadi ya temen-temen ya Pada bagian bridge Ya di tray-rayer gue rada kaget Bernadia kok bisa nada Sehebat itu Senikmat itu gitu ya Meskipun secara keseluruhan Semua seluruh nadanya Emang gue suka banget ya Ini hebatnya Bernadia Pada saat di korus Emang itu style-nya Bernadia juga Dimana kalau lu akan Mengingatkan lu Dengan progresi-progresi Di lagu masa sepi Dan juga Apa mungkin gitu ya Memang ini style-nya dia Dan secara keseluruhan Nadanya menurut gue Gue bilang ini nada yang sempurna Dari Bernadia Untuk lirik-lirik Ini Balik lagi Style-nya Bernadia Dia itu Musisi yang menciptakan Sebuah lagu Menciptakan lirik Itu gamblang Kita berpikir Dia ngomong 11.000 km 36.000 di atas kaki Gitu ya Gamblang Tapi kita tahu Oh maksudnya Oh ini jangan-jangan Pacarnya ini Dimana gitu ya LDR berarti ya Nah ya Kayak gitu-gitu ya Dia membuat Analogi-analogi Yang Jarang ada musisi Memakai itu Tapi dia pakai Sehingga kita tahu Oh maksudnya begitu Gitu ya Sampai hal-hal perintilan Dia pakai kayak Si cowoknya Minta dia gak diikat Rambutnya Si cowoknya Minta gak boleh pakai Baju hitam Bahkan dia baca buku Kesukaan cowoknya Supaya dibilang pintar Gitu ya Itu hal-hal Itu lirik-lirik Yang kayaknya Musisi lain Gak kepikiran Tapi kepikiran Di Bernadia Itulah Kenapa gue seneng Sama Bernadia Selalu ada yang baru Yang baru dari mana Dari semuanya Terutama liriknya Cerita yang luar biasa Yang kita selalu dapetin Sehingga kita gak pernah Oh denger verse pertamanya aja Udah Gak Sampai terakhir kita denger Kenapa? Karena menarik banget liriknya Ya Udah tahu bintangnya berapa kali ya Kalau lirik ya Gue gak Bintangnya terakhir aja Gue kasih tau ya Untuk arasemen Arasemen ini memang Kalau lo denger gitarnya Gitarnya ini Kita tahu ya Sebenarnya Bernadia ini kan pop ya Musiknya Tapi Dibungkusnya Ala-ala folk Jaman sekarang Tapi kalau di lagu ini Gue ngerasa malah Gue gak tahu ya Folks sama country Sama gak sih? Ini lebih ke country gitu ya Permainan gitarnya Sound gitarnya Kemudian lo Menanggram masuknya Itu sangat-sangat country Menurut gue sih Mungkin beda jenis kali ya Folks sama country ya Tapi ini lebih ke country Si gue denger Kayak-kayak Kayak lo denger musisi Country Amerika gitu ya Tukannya Soundnya Pilihan note-nya Dan juga Untuk arasemen Dia pun gak lepas Gak pernah lepas Sama gaya-gaya John Mayer bermain Di gitarnya Dia ada di pertengahan Lo mendengar Oh ini balik lagi Ke kesukaan Bernadia John Mayer gitu ya Jadi kalau arasemen Menurut gue Rada berbeda dengan Yang ada di EP sebelumnya Ya jadi ini menurut gue Lebih Lebih Apa ya Kayak lebih Kayak lebih mantap Lebih Mikirnya lama Gitu ya Persiapannya lama Kayak Mungkin udah Udah gini Jangan-jangan Ubah lagi Kayak semacam itu Gitu ya Undangan gue sih keren Keren banget Oke untuk vokal Nah ini vokal juga Gue rasa ada perbedaan Meskipun Kalau lo denger Nada dasar Di lagu ini Akan Mengingatkan lo Sama nada dasar Lagu-lagu lain Karena Untuk First Seperti biasa Bernadia Permain nada-nada Rendahnya Seperti itu ya Tapi untuk Chorus yang gue Salud disini Adalah Perpaduan Suaranya Bernadia Yang dibikin Ala-ala Girlband Gitu ya Dulu juga ada Di lagu yang Masa sepi Atau sama yang Satu bulan Kalau gak salah Tapi kayaknya Gak sebanyak Ini deh Mungkin Tech vokalnya Yang ini menurut gue Jadi pembeda Yang ini menurut gue Jadi sangat Dewasa Gue gak ngerti ya Gue denger Bernadia di Single ini Gue ngerasa dia Lebih dewasa Ketimbang sebelumnya Padahal cuma beda Setahun doang gitu ya Musiknya lebih dewasa Liriknya Lebih dapet Lebih Patah hatinya Juga lebih dapet Gak ngerti Mungkin dari Pengambilan banyak vokal Pada saat chorus kali ya Gue ngerasa seperti itu Jadi Gue berani jamin Berapa Mungkin 90% Orang yang denger lagu ini Dia akan ternyuh Akan sangat dapet feelnya Oke Secara keseluruhan Gue bilang lagu ini Lagu bagus Bintang gue kasih 5 bintang Berarti Apa artinya Gue udah pasti beli Di iTunes Aduh Mantep banget ya Apa mau bikin ini kali Kan EP kan Mini album ya Mungkin album yang lengkap kali ya Yang 8 lagu Atau 10 lagu kali ya Ya gue tunggu lah ya Gue sebagai fansnya Gue punya semua ya Kalau biar Nandia nonton Gue punya semua ini Single ya Gue beli di iTunes ya Gue Gak pake Spotify Tapi gue beli iTunes Di iTunes yang Gue lupa harganya 7 ribu apa 5 ribu Satu single gue beli Ya Ya gitu lah Oke Semoga sukses Sampai ketemu di next video Bye Sampai Sampai